Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, jadi hari ini gue lagi di home courtnya Amartah Hang Tua dan gue sebagai host adalah Rocky Padilla dan di kiri gue ada dua pemain Amartah Hang Tua nih, satu pemain senior Kelly Purwanto, rookie of the year, Abraham Wenas dan hari ini kita punya acara seru banget nih, crossroad challenge nih, jadi kita akan mengundang salah satu atlet dari cabang olahraga lain untuk bermain basket, jadi kita agar apa ya, atlet-atlet itu ngerasain juga nih, jadi atlet bidang lain tuh gimana gitu? Atlet apa itu Bang, atlet apa? Rahasia, surprise aja! Nanti gue sebutin nih namanya, tapi yang pasti nanti kalian juga akan ngajarin atlet ini cara nembak atau cari dribble nih, dan ini kita lakukan semua untuk fundraising, jadi ini untuk kegiatan sosialnya Amartah Hang Tua yang mendatang. So, langsung kita panggil aja nih? Boleh, 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 penasaran gue, penasaran soalnya. Gue salah satu pemain bulu tangkif muda yang... Oh, bulu tangkif sih. Wah, jago banget lah, kelas dunia nih. Dapet medali emas ASEAN Games 2015. Ntar, ntar kayaknya gue tau. Terus ranking 6 dunia saat ini. Coba tebak, tebak, tebak siapa, tebak. Siapa tuh? Inisialnya J kalau nggak salah ya. Oh, JC. Oh, JC. Siapa tuh? Jordan Clarkson. Oh, iya, iya. Jonathan Christie. Oh, iya, iya, iya. Jojo, silahkan. Halo. Apa kabar Jojo? Hai. Oke, Jojo ini pertama kali kah di lapangan basket? Pertama kali. Rasanya gimana nih mas ke lapangan basketnya. Beda lah, pastikan netnya tuh yang satu di atas, biasanya kan kita di bawah gitu kan. Ini mainnya pake bola, nggak pake raket. Jojo, apakah pernah nonton nih IBL sebelumnya? Gue penasaran, gue pernah nanya. IBL pernah beberapa kali sih sempet nonton. Cuman di TV waktu itu, sempet. Cuman pengen nonton langsung, cuman waktunya tuh suka miss. Sama pertandingan gitu. Moga-moga tahun depan bisa menanggap diri ya. Mudah-mudahan. Namat banget. Namat banget lah yang pasti. Pasti nonton. Ini hari ini kita ada crossword challenge nih Jojo. Jadi sebelum itu gue mau ngomongin dulu nih. Kita sebagai atlet nih pasti latihan terus, latihan terus. Kalau Jojo itu kesehariannya seperti apa? Ya sama lah. Mungkin kan kita, yang namanya atlet pasti latihan terus kan. Satu latihan kalau bulu tangkis, kita latihan dari Senin sampai Sabtu. Oke. Jadi kalau minggu itu ada rest satu hari, sisanya ya latihan terus. Di samping itu kita ada persiapan buat pertandingan juga. Oke. Nah pertandingan berikutnya Jojo apa nih? Pertandingan berikutnya next, minggu depan ada China Open sama Korea Open. Oke. Good luck nih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau sebelum kita main basket nih, gue cuma berol dulu nih. Ya. Kalau Kelly sendiri sama Abraham Wenas ini, apakah sama dengan Jojo? Senin sampai Sabtu juga latihan atau gimana? Iya. Sama lah. Sebagai seorang asli pasti kita latihan tiap hari kan. Udah kayak makanan sehari-hari lah. Makanannya itu latihan, latihan, latihan terus pokoknya. Minggunya offnya di hari Minggu. Oke. Kalau WNAS ini masih muda nih. WNAS kalau melihat sosok Jonathan Christie nih gimana nih? Gue mau tau nih. Salah satu bisa dibilang pahlawan Indonesia ya. Karena udah membawa nama Indonesia di kanca dunia. Apalagi bulu tangkis termasuk cabang olahraga nomor satu di Indonesia gitu. Jadi senang banget bisa ketemu dia juga di sini. Oke. Kalau gitu langsung kita mulai aja nih ya. Crossport challenge-nya. Jadi Jojo nanti akan dilatih dulu sedikit. Siap. Boleh. Cara nembak. Nanti kalau Jojo nembak itu satu kali nembak itu. Nanti kita akan menjumbangkan kalau masuk itu satu juta. Oke. Semoga Jojo bisa masukin sepuluh kali ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Tapi gak tripoinnya jauh loh ini tripoin. Gak biasa. Gak biasa. Kita free throw aja. Oke free throw. Pokoknya dilatih diarahkan sama dua pemain hebat ini. Oke. Siap. Oh kita langsung aja kita jalan nih. Kesana. Kita kesana. Oke. Oke. Jo sebelumnya pernah main basketnya? Main pernah. Cuman kalau yang spesifiknya belum tau. Oke coba sekarang gue liat dulu cara dribble. Oke. Cara dribble. Dribble coba boleh. Masih agak kaku. Aduh aduh. Coba coba. Kakeli kakeli sini lu dong. Coba coba. Ini kakeli nih. Kalau masalah dribble paling jago. Oke sip. Jadi nanti kakeli bakal kasih tau gimana. Boleh. Siap. Ini Jo. Gue kasih tau ya. Pertama nih. Kita tangan dulu deh. Kita fokus ke tangan. Tangan kita kalau bisa dribble gak pakai telapak tangan. Kita pakai jari. Oh pakai jari. Oke. Yang kedua kuda-kuda yang penting. Tangkis juga harus bagus kan. Setelung. Gak harus tegak-tegak. Betul. Sama. Jadi agak setelung di fit. Jadi gak boleh pakai telapak ini. Cuman jari. Oke. Jadi gini. Oke. Kiri. Kanan. Oh. Gitu lah. Basicnya itu dulu. Nanti banyak variasinya. Ada gini. Oh sip sip. Oke. Tapi yang penting basicnya lu harus bisa jago. Basicnya itu dulu. Udah ya udah jago ya. Udah gak usah jago-jago kan nanti. Iya jangan. Kita diam. Kita gak disomembang. Jangan. Cuman. Oke. Jadi gitu aja. Next apa? Karena dribble udah jago kita latihan shooting. Shooting. Oke. Coba. Kalau shooting kita ngudahin satu tangan. Oke. Jujur tidak atau gak? Enggak kanan. Jadi kalau shooting itu sama. Telapak tangan gak boleh kena. Oh. Gak boleh kena telapak tangan. Ada rongga gitu. Oke. Oke. Nah rongga di dalamnya. Terus. Ini siku-siku. Ini lurus. Lurus badan. Ini lurus. Siku-siku. Nanti lemparnya satu gerakan. Kayak dikitir bolanya. Oh. Jadinya juga ikut. Oke. Tinggal kita aplikaskan diri. Oke. Nah coba. Satu tangan dulu. Oke. 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 Kita pilih lebih bagus kalau satu tangan full. Oh. Langsung. Nah. Kayaknya udah bagus banget. Di bawah lagi. Oke. Siap. Siap. Oke. Siap. Siap. Tinggal kita atur powernya dengan kaki kita. Dengan badan kita. Kalau lebih jauh kita harus lebih kuda-kuda. Siap. Nah. Masih basicnya. Oh. Sama yang Kate tadi ya. Oh gitu. Oke. Sip. Oke. Gue coba dulu ya. Oke. Yoi. Boleh lah. Udah bisa. Sekali lagi. Sekali lagi. Wah. Lembaknya masuk nih. Kayaknya udah siap nih. Siap. Ini udah ada dilatih sama dua pemain jam. Udah. Dua-dua. Mantep. Boleh lah. Langsung aja kita ya. Sport challenge kita adalah. Jojo akan sepuluh kali free throw. Free throw. Oke. Dari sini. Nanti satu kali tembakan yang masuk itu. Nanti satu juta yang akan disumbangkan oleh Amartahan. Oke. Siap. Kita doa dulu nih. Semoga 10-10 ini masuk. Amin. Benas asis nih. Benas asis. Benas asis. Gue ribon. Gue ribon. Boleh kecil. Oke. Kita mulai sekarang ya. Siap. Tembakan pertama nih. Tembakan pertama dari Jojo. Siap. Aduh. Aduh. Satu. 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 Siap. Astaga lewat lagi. Ada masukan dulu. Ada masukan dulu. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Lebih lurus lah sendiri. Oh lebih lurus. Oke. Siap. Astaga. Bisa. Apa Jok. Kita itu. Disini maraton. Dua larisi. Ini finishnya. Oke. Sip. Astaga. Bisa. 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 Aduh. Masih 0-4 nih. Pasti bisa. Ini 6 kali turut nih. Ini 6 kali turut. 6 kali itu turut nih Oke yuk aduh kelebihan lagi arahnya udah bener Yes akhirnya Ayo bisa-bisa-bisa ini berapa nih jujur dua hahaha bisa yo yo tiga juta hahaha tiga udah mulai biasa akhirnya awal nggak apa-apa ini akhirnya satu lagi 19.28 ya 1 lagi go joe demi bangrit 2.39 ya kalo gua masuk, scornya biar kayak Jojo ya satu lagi reject, Dr rohan, veeyyyyeee masuk dan masuk dari 10 percobaan gila nih Jojo Jadi kita barunya selesai nih menjalankan cross-court challenge Dimana Jojo berhasil memasukkan 5 kali free throw Dan akan akhirnya menyumbangkan 5 juta Untuk kebiakan sosialnya Amartahangtua Yang kalian bisa tunggu aja nanti di Instagramnya hangtua Yaitu hangtua.basketball So Jojo pengalamannya main basket hari ini gimana nih? Seru banget pasti pertama kali Apalagi diajarin sama dua pemain basket handal juga pastinya Senang banget Next line kali boleh dong main bluetangkis nih Gantian boleh dong Mungkin edisi cross-courtnya ya Tapi gue main dulu sama Kelly sama Abraham Wainas Gue pernah main badminton gak? Gue pernah Wainas? Ini waktu SD kali ya Gue waktu SD juga ikut sebuah bluetangkis sih Biasanya SD gitu Nah selain ini selain bluetangkis gue punya Jojo nih Ada kesibukan apa sih selain bluetangkis? Selain bluetangkis gue punya bisnis clothing yaitu Satunusa Itu udah jalan kurang lebih Satu hampir dua tahunan lah kurang lebih Oh ini kalau Satunusa ini kalau gue liat konsepnya kayak Indonesia banget ya Karena kita emang mau apa ya Membagikan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang Indonesia punya gitu Kalau temen-temen mau ngeliat juga bisa cek di Instagramnya di at Satunusa Oke Kalau gitu sekarang guys ada hadiah nih dari Kelly Purwanto dan juga Abraham Wainas Dan juga Wow thank you Kita liat jerseynya Jojo Ini ada hadiah dari Amatang Tua pada jersey basket yang sengaja dibuat tanggal 15 nih Tanggal 15? Pas, minggu depan banget Hari ini masih 21 Hari ini masih 21 Nanti videonya naik 22 22 ya udah 22 nih pas naik videonya Oh ya udah 2 tahun lah waduh 2 tahun kali 10 tahun ibu Siap Thank you Thank you Kayak cocok nih kayak kalau collabnya sama Satunusa gimana nih Wow Oh iya boleh juga Amartang Tua X Satunusa Boleh Satunusa X Satunusa X Satunusa Ditunggu aja semoga aja terjadi nih Siap Sekali lagi terima kasih banget sudah kalau datang ke Hormone Amartang Tua Terima kasih banyak Terima kasih banyak Siap Thank you banget Good luck di Korea Open dan juga China Open Thank you juga udah diajarin Thank you Udah diajarin cuh dribbling Thank you banget Thank you Thank you juga untuk Kelly dan Abraham Moenas Good luck untuk IBL nya tahun 2020 Terima kasih Guys thank you banget hari ini so much fun Gila nih bisa ikutan sama Kelly dan Moenas melatih Jojo per intro So sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Buong kali episode